Intro Nah halo teman-teman jelajah wisata Setelah kita melihat nih Pantai Losari dan juga Destinasi wisata religi Yaitu Masjid Amirul Muminin Sekarang kita sudah ada di jalan Sumbauku Nah disini tuh ada sedikit keunikannya juga nih Karena ketika kalian datang disini Kalian akan disambut dengan kilaunya emas Karena bisa dilihat Di sisi kanan dan kiri saya ini Semuanya ada perhiasan emas Mulai dari cincin Kawung, ada juga Anting, jadi banyak sekali Tapi bukan cuma itu, udah lengkap dong rasanya Kalau kita berwisata Tapi tidak memiliki buah tangan Ya kan? Jadi disini juga sangat komplit teman-teman Karena kita bisa belanja nih Buat sanak saudara kita Bisa juga sambil lihat-lihat Bagaimana sih dengan emas di kota Makassar itu Yaudah yuk ikuti saya Bagaimana sih dengan emas di kota Makassar itu Bagaimana sih dengan emas di kota Makassar itu Penjual emas di sini bisa dilihat? Oh jelas dong Jadi tadi kan saya sudah bilang nih Kalau misalkan wisatawan datang ke sini Rugi kalau tidak datang ke jalan Sumbu Upu Karena bisa kita lihat Di sebelah kanan dan di sebelah kiri Kita disambut dengan kilaunya emas Karena dari ujung pukul sana sampai ujung sana Ini semua itu penjual emas Jadi kalau misalnya kalian datang ke sini Rugi deh kalau tidak menginjakan kaki di jalan Sumbu Upu Oh kalau misalnya kalian cari selain emas Di sini ada Di sini ada juga toko oleh-oleh khas Makassar Dan di situ banyak kok yang dijual Misalnya makanan khasnya Mulai dari saru Songkok Bugis Jadi banyak sekali bisa jadi buah tangan Untuk sanak saudara di rumah Iya belikan juga Nah teman-teman jelajah wisata Saat ini saya sudah berada Di salah satu pusat perbelanjaan di kota Makassar Yaitu toko oleh-oleh khas Makassar Jadi di sini kalian bisa belanja nih Apa saja untuk kebutuhan sanak saudara di kampung Mau tahu apa yang akan kita beli? Ikut saya Selamat siang Kak Ini kak Kerupuk bawang Kerupuk bawang Kacang pakarena Sama apa? Ini Ini Kacang ayam Wih banyak jiwantak Orang biasanya beli Yang banyak beli itu Apa-apa saja orang yang biasa beli Di sini Pakarena memang banyak Kalau misalnya Misalnya kayak baju atau miniatur Atau sarung Banyak juga orang yang biasa beli Kalau wisatawan di sini Biasa datang wisatawan lokal jika Atau biar bule Mancanegar juga Ada Biasa yang luar kota Berarti di Berarti kebanyakan dari Syarikat Sulawesi Yang mana? Ini Oh iya kak Ini dibungkus ya kak Nah jadi teman-teman Selain tadi kita sudah beli jajanan khas Kota Makassar Di sini bukan cuma itu saja yang bisa kalian bawa pulang Tapi banyak sekali Misalnya sarung Sarung sutra ini Selain itu kalian juga bisa bawa pulang Souvenir seperti ini Jadi ini adalah miniatur dari Perahu Pinisi Dan miniatur Tongkonan Atau rumah Toraja Selain itu kalian juga bisa nih Beli baju kaos khas Kota Makassar Dan terakhir Ada Songkobugis Berapa kak? Oke Terima kasih Terima kasih Oh tenang Berhubung saya juga lapar Bahwa ketentengan cukup berat Jadi saya bakal ajak teman-teman Ke salah satu pusat kuliner Yang ada di Kota Makassar Oh kalau soal rasa Mantap Oke berhubung Minta tolong ke Pakin Bokang Adi Makasih Atau rumah Toraja Terima kasih Terima kasih telah menonton!